Pemirsa kita akan pantau bagaimana kondisi terkini di posko pengungsian di Desa Sumberwulu. Sudah ada rekan kami Mahathir Mohamad. Mahathir yang berada di dapur posko pengungsian ini bagaimana kondisi sore hari ini? Apakah para relawan sudah mulai memasak untuk makan malam? Ya Arlista benar sekali bahwa dari seluruh relawan, khususnya relawan dari Kementerian Sosial ini sedang memasak dari beberapa menu yang saat ini saya lihat ada seluruh dadar di depan sini ya terus habis itu juga ada semur ayam, ini juga lagi sedang dimasak. Ini sepertinya makanan untuk makan malam ini dan saya akan mengajak Anda untuk lebih masuk ke dalam. Ini prosesnya baru memasakkan. Kalau yang di sebelah kanan saya ini adalah proses untuk nantinya membungkus nasi yang sudah matang baru nanti di packing lagi, setelah di packing baru nanti didistribusikan. Nah ini sudah ada nasi sebesar, luar biasa ada 1, 2, 3, 4 kuali besar seperti ini dibungkus rapi. Nah ini dari relawan-relawan dari Kementerian Sosial ini bergabung semua. Nanti mereka bahu-membahu, memasukkan sayur. Habis itu menunya ada apa lagi di sana? Ada menu apa lagi tuh Bu? Ada telur ya? Telur juga ya. Luar biasa. Bu, udah berapa lama Bu di sini semua nih? Udah 4 hari. 4 hari ya? 4 hari, luar biasa. Ini saya akan mengajak Anda untuk agak ke dalam lagi. Saya agak tertarik dengan tulisan menu dapur umum ini nih. Ada tulisan ini. Nah kalau saya nanti akan tanya-tanya langsung aja dengan ketuanya. Kami sudah berbincang kemarin. Saya langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan Bapak. Bapak, Bapak siapa? Bapak Firna. Bapak Firna. Bapak Firna sama sore Pak. Kemarin kita sudah sempat ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita ke sini lagi. Kata Bapak Firna. Bapak Firna, sebagai apa Pak sebutannya di sini Pak ya? Saya di sini sebagai kepala dapur umum. Untuk dapur umum Tagana Indonesia. Kalau boleh tahu Tagana Indonesia ini memang dididikan juga salah satunya kementerian sosial gak sih Pak? Bener Pak. Bener ya? Tagana didirikan oleh kementerian sosial. Baik. Pak, jelasin dong Pak. Ini ada di sini saya menarik sekali. Ini ada menu dapur umum. Ini maksudnya menu-menu ini ditulis memang untuk setiap harinya akan sama persis Pak. Itu seperti apa? Yang pertama kita memanage untuk menu-menu. Tapi kalau di lapangan, kita melihat kondisi sayuran yang ada di gudang kita. Jadi ini kita buat untuk membuat sesuatu keseimbangan. Pak pengungsi, gizi mereka. Oh, jadi disesuaikan dengan gizi ya? Misalkan di sini ada hari minggu kemarin berarti ya? Ya. Nasi, tempe goreng, tempe goreng, mie hayu. Ya. Contohnya ini kan kosong karena kita mulai dari sore. Oh, baik. Ya. Nah, sore hari ini dimasak apa aja tadi Pak? Kalau saya lihat ada telur dadar atau tidak telur dadar? Di sini ada telur dadar, terus kemudian ayam. Ini kan sudah memenuhi kebutuhan protein hewani. Ya. Terus kemudian sayur-sayuran. Ada apa itu? Sayur bayam, terus sawi, terus kemudian ada juga wortel. Nah, di sini juga nasinya juga kita disupport dari TNI, Mas. Oh, baik. Pak, sehari nih perkiraan aja, syukur-syukur kalau ada data detail ya. Sehari bisa membuat nasi bungkus itu untuk pagi, siang, dan sore itu bisa berapa Pak? Atau satu kalinya aja bisa berapa kali Pak? Bisa berapa bungkus? Satu kali kita, kita sehari itu buat dua session. Baik. Ya, session pertama itu 3.000. Session kedua juga 3.000. Kadang kalau malam hari kan banyak yang mungkin lapar dan lain sebagainya. Itu lebih dari 3.000 bungkus. Session satu session 3.000 berarti untuk pagi dan siang seperti itu Pak? Ya, pagi dan siang. Oke, berarti nanti malam, malamnya itu bisa untuk sore atau malam? Ya, begitu juga. Berarti kalau kurang lebih sehari bisa 6.000 bungkus Pak? 6.000 bungkus lebih. Pak, distribusi untuk nasi bungkusnya itu ke desa mana aja sih Pak? Khususnya posko-posko di mana aja yang ada di sini atau di luar mana nih? Kalau di sini yang pertama itu di daerah seputaran Sumberwulo sini, ada kamar kajang, ada balai desa Sumberwulo, dan juga penanggal. Terus kemudian yang sekarang ini karena ada pembengkakan pengungsi, di wilayah Jugo, Sari sana, Pasirian, juga wilayah Jare, tempatnya Pasirian juga, kita juga nyupot dari sini. Selain dari nasi atau juga lauk pauk, apalagi siapa yang nyupot untuk pengungsi ini Pak? Selain itu ya termasuk makanan balita, terus kemudian juga kebutuhan kehidupan pengungsi seperti kebutuhan pribadi, selimut, terus juga alas tidur, dan lain sebagainya. Baik, semuanya sudah diberikan dari bukan hanya makanan, alas tidur iya, keperluan bayi iya, pakaian iya, bahkan masker pun juga diberikan ya Pak. Baik, Pak Firna terima kasih banyak Pak atas waktunya, semoga Bapak sehat selalu bersama tim, juga distribusinya makanan juga selalu baik, dan juga warga menerima sangat baik. Bapak terima kasih sekali lagi atas waktunya, sehat selalu Pak. Ya, terbincang kami dengan Bapak Firna bahwa setiap harinya bisa 6 ribu bungkus ya, luar biasa sekali. Jadi, ini pun disesuaikan dengan gizi dan disesuaikan juga nanti dengan menunya yang setiap hari berbeda-beda. Terus, sementara itu Arista kembali ke studio. Baik, Mahathir untuk relawannya sendiri, ini apakah ada pergantian shift? Karena kan tadi sempat disampaikan, untuk masak ini dibagi dua shift kan, pagi dan sore. Nah, relawannya yang memasak ini apakah ada pergantian atau mereka seharian justru memasak aja kerjaannya? Boleh ditanyakan, Mahathir? Oke, oke. Kalau pertanyaan itu saya harus tanyakan lagi ya, saya tanyakan lagi ke Pak Firna nih. Pak Firna ada pertanyaan dari presenter saya, Arista di Jakarta, bahwa menyampaikan, menanyakan tadi, apakah teman-teman relawan yang disini, mereka benar-benar seharian dari pagi sampai malam, atau ada shifting, maksudnya pagi ada, nanti tim sore baru datang lagi seperti itu? Kalau teman-teman Tagana sendiri, itu 24 jam, mas ya. Kemudian dari teman-teman relawan lainnya seperti Tagana, dari Jember, kita disupport dari mana-mana, mas. Dari Mojokerto juga, dari Brobolinggo, ada teman-teman TKSK, PKH juga, dibantu semuanya, mas. Nah, itu mereka bergiliran. Nah, jadi yang stand-by disini adalah teman-teman Tagana Kabupaten Lumajang, terus bantuan dari teman-teman Tagana wilayah lainnya, seperti Jember, Brobolinggo, Malang, dan lain sebagainya. Pak, izin saya dong, Pak, saya untuk mau wawancara dengan ibunya yang nyiapin, nanti saya juga mau wawancara sama safenya nih, karena saya tertarik, karena dari kemarin, ini nggak berhenti-berhenti, Arlista, terus menyiapkan makanan dan makanan. Ibu Punten, ngobrol sebentar dong. Ibu, ibu dengan ibu siapa namanya? Ibu Hajah Dewi Holifah. Ibu Hajah Dewi Holifah. Ibu Hajah Dewi Holifah dari mana nih, Ibu? Jember, saya, saya, Kades. Kades, oh, Kades. Siap. Wah, InsyaAllah. Kita, sedari tadi tuh, lihat ini kok ada ibu semangat buat, ternyata ini adalah kepala desa di kota Jember. Desanya mana, Ibu? Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Jember. Oke, Kemuning Sari tadi, Ibu ya? MasyaAllah, ini dari Kades, Jember, jauh-jauh ke sini. Pokoknya gedung putih itu. Wah, luar biasa. Sip, Mas Anang. Oke, ibu, ini ibu udah berapa hari di sini, Ibu sudah bagaimana, Ibu? Mungkin Ibu sebagai Kades akhirnya turun. Ini ada nggak sih, Ibu, kelukusannya dan semangatnya seperti apa, Ibu? Alhamdulillah, saya juga berawal dari relawan. Saya di Jember juga. Sebagian dari anggota Tagana di Jember. Kebetulan, saya jadi Kades di Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Jember. Jadi, saya meluangkan waktu hari ini. Saya tadi pagi berangkat dengan perangkat saya untuk membantu di sini. Jadi, dari pagi saya langsung di sini. Ini karena yang sangat dibutuhkan itu untuk ngemas nasi ya, bungkus, yang untuk pengungsi dan untuk petugas-petugas yang lain. Dari ibu, udah kurang lebih kan sudah berarti sudah tiga hari di sini, Ibu ya? Dari warga sendiri, sebenarnya kalau ibu, ketika ibu kasih bantuan makanan, ada nggak sih, Ibu, mereka menyampaikan kebutuhan yang lain, misalkan benar-benar apa yang mereka butuhkan sejauh ini? Itu pasti. Jadi, yang pasti di sini, saya mohon izin karena saya ada tugas di kantor, saya tadi pagi melakukan waktu hari ini mungkin sampai besok. Jadi, ini untuk bantuan memang luar biasa. Tidak hanya makanan, tidak hanya sembako, kebutuhan seperti selimut, kebutuhan bayi, obat-obatan, di sini udah luar biasa. Dari wilayah seluruh Indonesia kayaknya. Sekarang saya mau nanya tentang nasinya, Ibu. Ini sehari bisa berapa, kalau sebutannya, kalau jadi nasi ini jadinya kilo ya? Pagi lebih dari 3.000, 3.250. Terus yang ini kita 3.000 lagi ya, Pak. Untuk nanti malam, justru yang malam ini yang tidak kita prediksi, karena mungkin ketika malam bisa lebih. Karena mungkin yang lagi evakuasi di atas juga turun. Baik, ya, itu juga buat relawan petugas yang lainnya. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Luar biasa sekali, sehat selalu. Semoga apa yang Ibu lakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin. Terima kasih banyak, Ibu. Nah, sekarang saya menuju safe-nya nih, Arlista. Karena nggak lengkap rasanya kalau kita makan nggak sama safe-nya ya. Saya mau bicara sama ibunya dulu, dia di sini. Ibu, ini nih, masak telur dadar ini. Ibu, ngobrol dulu, boleh dikit, Ibu? Boleh, Ibu, nggak apa-apa, di situ aja. Ibu, ini, dia masak telur dadar. Setiap harinya, masak bisa berapa kali masak, Bu? Siapa nampak sebelumnya, maaf. Furi, Ibu Furi, sehari bisa berapa hari masak, Bu? Berkali-kali ini udah hampir tiga kali ini. Tiga kali, ya? Iya, iya. Ibu masak khususnya kan beda-beda. Apakah pembagian tugasnya, yang ini bagian ayam, ini bagian sayur, atau ini bagian lauf, nih? Memang, pembagiannya telur, terus ikan ayam, terus sayur. Kalau sayur, sayur sendiri. Ibu, ini kelukesannya ada nggak sih, Bu? Atau sebenarnya, Bu, senang-senang aja selama ini udah menyiapin makan untuk para relawan, Ibu? Senang-senang aja sih, karena kita memang relawan, ya. Jadi kita memang harus bekerja sepakai hati, ya. Ya, walaupun kita nggak pulang sih. Harus tidak pulang, tetap memasuk untuk para relawan, bener-bener hadir untuk mereka. Bener-bener di sini, banget, sangat ikhlas ya, Bu. Ini juga disampaikan oleh para relawan, Alisa, bahwa mereka tanpa hentinya terus membantu para relawan untuk memenuhi gizinya para relawan juga pastinya, ya, Mbak, ya. Baik, Alisa, ini masih banyak lagi para relawan-relawan yang lain. Kalau bagian pemotongan di sana, sayu-sayu, ya, nanti setelah dipotong, berarti mereka diolah lagi, baru sampai sini sudah masuk ke pengolahan lagi dengan bumbu, baru nanti dibungkus di sebelah sana. Jadi proses itu nanti di distribusi ke beberapa desa lainnya. Alisa. Baik, terima kasih banyak, Mahathir, atas informasinya. Ini kurang lebih dari ratusan relawan, mereka rela, bersiaga selama 24 jam untuk memasak demi kebutuhan para pengongsi. Jaga kesehatan, Mahathir, kami akan masih menanti perkembangan terbaru dari sana. Terima kasih banyak. Terima kasih.